Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita semik terlebih dahulu pemaparan sejumlah informasi yang disampaikan oleh rekan saya, Dora Edward. Dora, silahkan. Terima kasih. Kemudian ini atas dugaan tersebut, keduanya diinformasikan telah diperiksa secara internal dan juga hasil pemeriksaannya masih belum diumumkan oleh pihak KPK sendiri. Namun keduanya telah dikembalikan ke institusi Polri dan dibebaskan sebagai penyidik KPK sejak 13 Oktober lalu. Kalau kita lihat ini untuk menjaga integritas dari penyidik KPK, banyak kalangan yang mendesak KPK kemudian untuk memperbanyak penyidik yang direkrut sendiri dan juga tidak bergantung kepada Polri dan juga kejaksaan. Kalau kita lihat ini jumlah penyidik saat ini ada 93 penyidik terdiri dari 48 orang berasal dari Polri dan juga 45 penyidik ini berasal dari kejaksaan. Secara aturan memang KPK ini dapat merekrut penyidik secara mandiri. Ini rekrutmen penyidik mandiri di mana penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan juga diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini sesuai dengan Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi. Dan Mahkamah Konstitusi juga menguatkan aturan pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Tipikor itu dan mengizinkan KPK untuk merekrut penyidiknya sendiri. Jadi terjadi setelah adanya gugatan terhadap pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang KPK pada 9 November 2016 lalu. Ya demikian Tasha, informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda. Baik, terima kasih Dora. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Mas Emerson untuk kemudian melanjutkan perbincangan. Selain ada kasus dua penyidik Polri itu, hari ini kita juga mendengar ada informasi soal tiga pegawai KPK yang dilaporkan ke polisi atas tudingan penyalahgunaan Wawenang. Tiga pegawai KPK itu atas nama Aryo Bilowo, Aren Arthur Duma, dan Edi Kurniawan dilaporkan oleh petugas KPK. Apa yang Anda tahu soal kasusnya? Bukan petugas KPK sih, seingat saya itu BPK ya. Petugas BPK ya. Jadi ini yang kita lihat kan sebenarnya imbas dari ketika KPK menangani kasus korupsi suap di Kemendes yang wajar, pemberian opini wajar tanpa pengecualian. Dan itu juga melibatkan auditor BPK gitu ya. Ada proses-proses pengledahan gitu ya, penyitaan barang bukti yang kemudian itu dikeluhkan oleh internal mereka di BPK. Saya nggak tahu apakah ini motifnya balas dendam atau apa. Nah kita berharap bahwa sebaiknya polisi juga jernih melihat ini. Apakah bukti-bukti ini cukup kuat atau tidak. Tapi yang terjadi ini kelihatannya akan menimbulkan, saya nggak tahu apakah friksi baru atau api dalam sekam yang tiba-tiba muncul. Karena satu sisi ada problem soal penyidik yang dikembalikan. Sisi yang lain ada pihak tertentu yang melaporkan penyidik KPK ke penegak hukum di kepolisian. Nah ini akan bisa jadi lingkaran setan atau ada proses saling sandera nih. Jadi kalau KPK nanganin kasus pidana, dua penyidik itu saya akan bisa proses tiga penyidik yang lain. Nah ini mungkin yang membuat proses penegakan hukum menjadi sangat tidak tegak hukum. Jadi ibarat menegakkan benang basah itu agak sulit. Jadi ya nggak tahu bahasanya perlu duduk barengkah atau saling koordinasi untuk mencegah, saling melemahkan, saling menyandera ini timbul terjadi. Karena KPK dengan polisi saja begitu repot. Tapi KPK dengan misalnya dianggap versus BPK yang baru gitu. KPK butuh, BPK juga dalam hal penghitungan kerugian negara. Kalau ada boykot dan sebagainya menjadi repot. Ini mungkin yang harus diluruskan kembali. Pak Maruwarar tadi bicara soal strategi bagaimana KPK ketika menangani kasus besar tampaknya tidak mengukur ketebalan tembok. Nah kalau dalam kasus seperti ini, strategi cantik seperti apa yang bisa jadi pilihan KPK Pak Maruwarar? Ketika mereka baru saja mengembalikan dua penyidik, kemudian tiba-tiba ada tiga penyidik lain yang dilaporkan ke pihak polisi. Saya kira memang ini suatu dilema tersendiri ya di dalam peninggakan hukum di bidang tindak-tindak korupsi ini. Satu karena memang sudah katanya hujan merata. Sehingga kita melihat kalau misalnya KPK itu berjalan, seolah-olah dia berjalan sendiri. Oleh karena itu sebenarnya ajakan kita adalah bagaimana memperkuat nilai-nilai anti korupsi itu sehingga sedemikian rupa. Sebenarnya lembaga-lembaga itu juga jangan misalnya melihat karena adanya suatu sentuhan terhadap dia, tetapi kita tetap berada di garis peninggakan hukumnya sendiri. Bagaimana nilai-nilai anti korupsi itu sendiri menjadi satu ukuran? Apakah kita akan bersikap secara tegas? Ya sudah, diserahkan. Kalau itu bisa dilakukan mungkin KPK tidak bisa sendirian kan? Ini membutuhkan suatu apa namanya, kalau di kita itu di pengadilan ada yang disebutkan friend of the court yang bisa mendukung kita. Siapa yang bisa melakukan itu kira-kira? Mendukung KPK itu sebenarnya kalau secara umum masyarakat sangat luas dukungannya, tetapi dia tidak bisa terumuskan untuk memberikan suatu pandangan. Barangkali yang bisa ini adalah apa yang disebutkan civil society yang bisa memberikan tekanan juga dan mencoba menyadarkan jangan karena misalnya ada beberapa oknum yang akan dilindungi secara menyeluruh tujuan kita untuk memberantas tindak pidana korupsi menjadi terhalang. Apalagi kalau kita melihat bahwa tindak pidana korupsi dalam jumlah yang sangat masif sekarang ini merugikan hak-hak asasi sosial ekonomi daripada masyarakat begitu. Saya kira KPK harus mencari mitra di bidang civil society dan masyarakat apalagi juga lembaga-lembaga keagamaan yang bisa membangunkan nilai-nilai anti korupsi itu secara masif gitu di tengah masyarakat. Saya kira hanya itu yang bisa dia lakukan. Kalau yang lain saya kira biasanya kalau tembok sudah mental begitu kita harus tunggulah. Jangan terus dihajar terus dia tidak punya apa-apa kekuatan apa-apa kan. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi kepada apa yang disebutkan cicak buaya ya kita harus juga melihat itu sebagai satu fakta yang ada di depan mata kita. Dengan keadaan saat ini seolah-olah kan ada dua penyidik dikembalikan, ada tiga penyidik dilaporkan seolah-olah ada lima penyidik bermasalah. Bagaimana, apakah menurut Anda saat ini kredibilitas atau level kepercayaan kepada KPK sedikit tercederai dengan adanya penyidik yang kemudian dianggap menyalahgunakan wawenang? Di satu sisi kalau misalnya publik melihatnya, hanya melihatnya bahwa mereka berasal dari KPK dan melihat nilai itu tidak bertumbuh di KPK, nilai anti korupsi bisa merugikan memang. Tetapi di sisi lain kita bisa melihat bahwa yang menjadi suatu representasi daripada KPK itu tentu bagaimana sebenarnya para komisionernya, dia mampu tidak membangun suatu citra di tengah masyarakat bahwa memang ada problem tetapi mereka bisa mengatasi dan mereka bisa bergerak maju lagi tanpa terhalang untuk menangani tindak-tindak pidana korupsi apalagi yang besar. Saya kira tergantung pada komisioner ini. Sayangnya kadang-kadang saya melihat bahwa di dalam soal penentuan maju tidaknya suatu perkara itu di dalam tingkat penyidikan ada suatu apa namanya zaman dulu buku yang sangat terkenal itu, The Ruling Class selalu pengambilan keputusan di satu misalnya diambil contoh presiden itu apakah presiden yang mengambil keputusan atau orang-orang di sekitarnya? Saya juga bertanya ini, apakah penyidik di tingkat bawah itu yang mengambil keputusan dan itu yang diambil oleh komisioner kemudian dia tidak punya pilihan apa-apa dia tidak bisa memberikan pandangan terhadap itu karena saya melihatnya mereka yang menjadi lawyer terbatas sehingga ini menjadi suatu, karena saya pernah melihat misalnya suatu keputusan bahwa satu laporan pengaduan dinyatakan tidak mempunyai bukti-bukti permulaan yang cukup yang bisa diperdebatkan, ya kan? Kalau dia bisa menentukan itu sendirian, loh bagaimana dong nasib daripada yang dia katakan naik dan kemudian tidak bisa diuji secara bersama-sama ini yang saya lihat itu, the ruling class, who rules apakah komisioner atau penyidik yang justru datang dari luar itu padahal yang menentukan independensinya komisioner tapi kalau mereka tidak memiliki wibawa untuk menentukan suatu kasus maju atau tidak maka itu menjadi problem besar Mas Emerson, dengan situasi seperti saat ini sudah terlanjur diketahui oleh publik kemudian sudah dikembalikan kepada pihak kepolisian masyarakat atau media kemudian bertanya-tanya kepada KPK sebenarnya apa yang terjadi, apa yang dilakukan dan bagaimana sanksinya KPK mengatakan sudah melakukan pengawasan internal wajibkah di saat ini, di titik ini KPK menjelaskan apa sih sebenarnya yang sudah mereka temukan apa yang mereka temukan, dilakukan oleh orang-orang yang dikembalikan itu Yang pasti sih saya tidak punya keyakinan dia akan beberkan itu karena dia selalu bilang, barangkali ya ini juga saya mereka menyatakan bahwa ini konsumsi internal pemeriksaan internal yang sifatnya sangat rahasia Di sisi lain, Polri bilang bahwa biarkan KPK yang bicara soal pelayanan itu Betul, jadi itu yang mungkin ada proses saling sandera jadi mungkin kegalauan, kegamangan jadi kalau bersikap tegas juga tidak terlalu menguntungkan mungkin buat KPK dan lagi-lagi tadi ini kan jadi kalau itu dibuka kemudian bahkan menyebut siapa yang di tipek nama-nama tersebut saya berani punya keyakinan bahwa akan muncul cicak boya jelit yang sekian Nah ini yang kayaknya baik polisi maupun KPK kayaknya membatasi diri untuk bersikap kepada publik soal menjelaskan problem dua penyidik tersebut ya akhirnya tadi saling lempar begitu KPK bilang sudah menjatuhkan sanksi kemudian polisi bilang bahwa dikembalikan kepada KPK yang harus menjelaskan nah ini kayaknya seperti kayak katakan di awal ini jadi lingkaran setan jadi agak bingung ya kalau menggunakan mekanisme apa menggunakan penegakan hukum berdasarkan korupsi pakai kacamata kuda bisa-bisa aja tapi ini kayak perang baratayuda bos jadi ancuran-ancuran nih jadi siapa yang lebih dulu ancur nih KPK atau institusi penegak hukum yang lain nah ini KPK tidak punya kekuatan full di luar tadi dukungan masyarakat akademisi mungkin kelompok ormas atau tokoh agama begitu tapi ketika penegakan hukum itu berjalan ya mana yang akan lebih cepat oke kalau bicara seperti itu seolah-olah memang menilai akibatnya terlalu buruk apakah kita harus kemudian ya biarkan sajalah kita pura-pura tidak tahu terhadap dua penyidik itu yang kemudian diberikan dan ternyata tidak diberi sanksi apa-apa misalnya sama Polri ya itu juga kita sendiri belum punya solusinya gitu kalau mungkin seperti yang saya katakan kalau itu hanya melibatkan level tanda kutip oknum polisi di tingkat menengah mungkin bisa ada solusinya tapi kalau ini petinggi polisi itu mungkin yang harus dipikirkan apakah ya penegakan hukum memang harus dilakukan dengan kacamata kuda tapi di sisi yang lain mungkin seperti yang dikatakan Pak Maruara bahwa ya nggak kalau kekuatan Anda itu cuma bisa menghancurkan triplek jangan sepaksa diri untuk menghancurkan tembok begitu nah ini kayaknya KPK menghitung betul soal itu apalagi soal dukungan kan tidak hanya publik dan juga mungkin akademisi dukungan secara politik dari parlemen dan juga presiden itu menjadi penting nah sayangnya parlemen nggak suka KPK jadi kalau bisa yaudah sekalian aja dibubarin nah kemudian juga dukungan terhadap presiden presiden nampaknya juga berhati-hati betul karena apa? karena presiden itu kan dia saat ini masih eksis berkuasa karena dukungan partai politik itu kemudian lingkaran setan lainnya jadi lingkaran setan saling menyandra jadi posisi presiden juga nampaknya terlalu hati-hati teman-teman misalnya kita katakan bahwa posisi presiden Jokowi itu lebih tepat sebagai keeper dia kayaknya lebih menjaga gitu menjaga tidak ter muncul konflik cicak buaya kemudian menjaga bahwa penasaran korupsi tidak kebobolan jadi bahwa berharap Jokowi, pemerintah Jokowi menyerang dalam artian agresif merantah korupsi saya nggak terlalu yakin oke baik nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya pemirsa tetaplah bersama kami